Hai Buka jalan ini Harganya gimana? Harganya lebih kurus daripada pasaran Oh berapa? Biar pajak Di internet, di tiktok Saya pernah nemuin 50 ribu Oh kamu 95, tiktok 50 ribu? Iya Yang mana mau beli kesini kan? Di situ pak Kamu udah coba untuk live Gak ada yang check out sama sekali pak Udah hampir 2 bulan, 3 bulan Oh jadi kamu pernah juga ikut jualan? Saya pernah berantisipasi Apakah saya kurang pemasarannya terkembarang Maka ikut juga? Ikut juga Udah saya ikutin prosedurnya semuanya tetap aja Enggak laku juga? Karena kita 95, dia 50 Barang sama? Barang sama mungkin kualitasnya berbeda Itu yang disebut dengan predatory pricing Memang kadang-kadang sistem Apa ini? Begitu Jadi dia untuk menguasai pasar Itu yang harus diatur Nanti kita atur di kemendak Gak boleh orang itu Predatory pricing Jadi kalau harga 10 ribu Kayak dulu pertama-tama kita punya Ingat gak dulu? Mulai-mulai keluar gojek-gojek itu kan? Itu kalau kiriman ditanggung Jadi mati semua yang lain Setelah itu baru tarifnya naik gitu Itu dikenal dengan predatory pricing Memang itu yang diatur Karena kalau predatory pricing itu yang udah kuat Dia bisa jual murah dulu Orang mati abad dia naik Barang 95 dijual 50 Yang gak bisa lawan kita Kalau belum lebaran Sebenarnya kita udah merasakan pak Cuma Setelah lebaran gaji Bisa dikatakan Seminggu saya pernah laris 30 Seminggu tiga aja? Pernah Sayang menerima gaji pun Saya malu pak Karena saya sebagai cari awal Ya pastilah Ditegur terus Kamu kerja gak nih Padahal kita udah teriak-teriak Belanja-belanja Sampai seorang saya habis Kadang live Gak ada yang check out Makasih ya pak Makasih ya pak